...atau pun yang kita lihat sehari-hari. Dengan adanya pandemi ini, ...atau menengah ke bawah itu tidak begitu menjadi hal yang sangat hati hidup buat mereka. Kalau kita lihat di puncak Bogor tadi, itu seperti di kota saya Pekalongan. ...seperti seperti biasanya. Kebetulan ya meninggal kayaknya tidak ada atau satu juga saja. Betul bahwa mengancam mati hidupnya. Yang mengancam mati hidupnya itu kalau mereka itu tidak keluar rumah, tidak bekerja. Kemudian fenomena seperti tadi di puncak atau Bogor itu, ...karena mungkin sudah bosan di rumah, ...sehingga mereka tiba-tiba ada persamaan mungkin, ...yang pas vaktunya saya tidak tahu kenapa hari tadi ya, mungkin karena hari Minggu kan. Minggu. ...tapi ya kemar saja. Jadi kita itu tidak bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini, ...melihat dari kacamata kita sendiri, ...banyak orang lain yang di Indonesia ini. Nah, sekarang saya tetap menampilkan kepada teman-teman saya yang di Menteri, ...pada Mas Rosan, ya. Normal bagi saya bukan normal. New life. A new way of life kita. Itu harus mungkin kita berubah. Kita berubah. Jangan yang saya akan persoalan ini, ...lihat masa lalu saja. Masa lalu itu, ya. Kalau bicara ekonomi, ...bicara BI, ...kita bicara Kementerian Keuangan, ...kita bicara ODK, ya. Bicara bangsa besar. ... ... ... Sehingga kita, bangsa Indonesia, ...menggantungkan kalau ada keputusan elit yang saya sebutkan tadi. Harus kita berubah masyarakat kita ini, ya. Itu berbeda dengan di Amerika, ...berbeda dengan negara lain. Kita itu punya segalanya. Rakyatnya, punya masyarakatnya, punya resourcesnya. Sekarang mereka, ... 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 itu saya dengan keluarganya bikin makanan, bikin inovasi-inovasi baru nah kalau pemerintah kalau kadim mau ikut konsumannya itu dengan tadi elit yang itu saja sehingga pemerintah nanti mengambil keputusannya itu ya kesana, misalnya stimulus ini gak jalan perpres 23 ini gak jalan, karena apa? ya karena elit itu melihatnya itu nanti akhirnya gak jalan mungkin mas Rosan dan kawan-kawan dan menteri akan mencari diundingan lagi nih dengan para tadi elit tadi baik elit politiknya maupun elit korporasinya itu kalau itu bicaranya dengan mereka yang dipikirkan ya mereka kalau saya yakin misalnya usaha itu 99% adalah UMKM tapi kita gak pernah memikirkan kesana itu kan sama Mas Erik sama Bahlil yang bapak yang lalu saya ketemu saya bilang gini itu dana stimulus itu jangan gak usah disalurkan kalau diperbankan itu susah bikin atau disalurkan melalui BNM apa itu atau BUMN lainnya supaya yang dianggap memenuhi syarat oleh perbankan ya itu-itu lagi ada jaminannya ada kolesterolnya ada itu UMKM dapatnya apa dapat nanti nah bisa Bahlil sama Ari nanti perusahaan 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 600 triliun yang diusurkan oleh perusahaan 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 kita fokusnya kesana kita perusahaan alam yang mencukupi pasarnya sebetulnya punya apa kekuatan advantage kita punya kekuatan nah ini kita harus yakin kalau kita bisa masosan teman-teman kita yang sekarang gak bisa jalan mereka masih cukup abunya udah banyak santong itu banyak kita melakukan tobat tobat nasokah nasional nah kita sekarang ekonominya ekonomi Pancasili menutup hari lahir Pancasilani kita pikirkan Jawa Barat itu harus tahu persis kan jadi persis UMKM itu disengguh oleh istimewa 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 itu jangan pikirkan yang besar-besar itu banyak bisa pinjem dari lain kalau kita uang mau beli penuh kita bisa melalui perbankan atau sedikit saja lah yang besar itu 80% untuk UMKM kita ubah peta ekonomi nasional kita ini itu adalah UMKM jelas-jelas mengelamatkan kita kaya kita dari situ dan itu semua ada di daerah Indonesia yang memiliki kekayaan mungkin kita mempunyai prioritas untuk mendorakan ekonomi nasional itu yang satu adalah agrobisnis atau pertanian kepermakan dan lain-lain kita punya semuanya agrobisnis di seluruh Indonesia ada yang kedua adalah kelautan kita punya air punya kekayaan alam di lautan kita baik itu masih impor semua kita punya alam yang sangat di kan dibilang kalau era baru ini baru setahkan mati saya bilang enggak nanti setelah menyesuaikan apakah itu ada vaksin baru atau ada PSDB untuk pariwisata orang itu secara naluri dia akan ingin berbual wisata termasuk yang tadi pada pergi ke puncak atau ke bor itu karena itu naluri manusia untuk wisata jadi enggak mungkin itu akan mati perusahaan wisata kita dorong disitulah ekonomi pariwisata itu melibatkan seluruh komponen ekonomi dari kecil menengah sampai besar yang keempat adalah industri kreatif atau digital karena kita punya bonus demografi anak-anak muda nah itu digorong disana jadi itu temuan KEN selama dua tahun lebih udah kalau kreatif kita berotasi itu kita bisa hidup bisa mandiri nah kita ini sekarang misalnya Mas Roshan saya tadi telpon Pak Bahlil itu ada temen di Propolinggo punya karawan 8GB membuat APD mau ekspor enggak bisa mau masuk ke disini isinya kolusi semua mau masuk ke pemerintah mau menyaurkan katanya enggak boleh ekspor dia mau dibeli dari Malaysia dan lain-lain karena ada kecenderungan Mas Roshan negara-negara di luar ini khususnya yang dibintang oleh Amerika itu kayak menghukum China sekarang karena dianggap ini semua penyebabnya adalah China karena dari Wuhan kan saya punya partner China juga mengatakan itu dia mau memindahkan industri-nya yang tadinya itu dia bisa mengekspor China sekarang enggak bisa dikenakan pajak 30% tapi kalau di Indonesia dia mau pindahkan dia ada hukuman termasuk itu masker itu kita sudah bisa tapi sekarang membanjir dari sini harganya cuma satu buah itu 100 ribu disana mungkin damping atau mungkin daripada enggak laku dikirim ini membanjir disini sedangkan kita pengusaha-pengusaha masker kita yang sudah produksi kalah bersaing mau ekspor di Singapura di negara-negara lain mau beli dengan harga 200 ribuan karena enggak mau beli China karena menghukum China tapi enggak bisa eh kasih tahu menteri perdagangannya itu ini dua perusahaan APD karyawan 8 ribu yang ini kawanya di karyawan 600 sekarang tidak bisa dijual dalam lebih karena banyak kolusi dan banyak barang impor tapi mau ekspor enggak bisa ini kan keterlaluan nah ini hal-hal yang ada di lapangan karena saya ada di Muhammadiyah ada di NPO sehingga kan saya tahu bagaimana yang di bawah itu yang di bawah itu sebetulnya mengharapkan ada tokoh-tokoh yang saya sebut adalah simbol-simbol kebaikan ya ada mas Rosan dikadinya dikadinya itu ya udah kita Allah-Ita'ala mati untuk rakyat untuk UMKM Anda kan sudah kaya raya buat apa lagi Anda mau bawa saya sudah cukup membantu pengguna untuk apa menambah kekayaan terus mau saya bawa tapi kalau saya membantu pengusaha-pengusaha di kota saya caranya gimana nah menurut saya harus ada pandangan baru ekonomi nasional itu harus digerakkan oleh UMKM oleh rakyat kalau UMKM itu dia akan bisa melibatkan keluarganya tetangganya oke satu dua inilah daya tahan bangsa Indonesia kalau penganggur penganggur begitu disulut sedikit langsung itu bergerak karena apa karena rasa gotong royongnya kan tidak ada nah disini orang gak bekerja sekeluarganya yang bekerja hanya satu orang itu menghidupi itu walaupun nanti utang tetangga dibinjemin sama tetangga jadi Indonesia itu gak mungkin akan terjadi kejolak yang seperti Amerika itu nah pandemi ini corona ini sudah menyisarakan rakyat karena rakyatnya itu kita punya filosofi yang sangat kuat maka kita masih aman tapi kita harus merubah orang yang rakyat yang tidak pemarah yang aman itu itulah sekarang kita harus berpihak kesana dan ini menurut saya hikmah corona kalau elitnya ya tobat udah kita pikirkan pengelomerat itu itu pasti bisa cari jalannya sendiri pasti itu saya yakin pasti bisa cari jalannya sendiri jadi itulah ya selalu sekarang mengumumkan ya disini kalau di webinar saya dianggap mungkin berbeda dengan elit lah bahkan saya serang bulkar bulkar itu manusibanya ya itu ada agenda agenda di belakangnya itu dan sudah terbukti sekarang kan saya dengar saya dengar katanya mas Riz ketika hadir di zoom ini kemudian ada statement yang agak kuat mengenai UMKM tadi banyak juga respon dari elit-elit ya mas ya ya pokoknya banyak yang sekarang saya kan sudah bebas ya bersuara apa saja karena sekarang sudah saya bukan pejabat lagi nah inilah saya menyampaikan kepada para pejabat yang kebetulan junior saya kepada ketua umum Kadin yang itu setiap hari bisa ketemu presiden dan ketemu menteri udahlah duduk kalau sama mereka itu ngomong ini loh rakyat di Indonesia itu segini jadi Kadin ini Kadin UMKM sedangkan Kadin UMKM UMKM diklaim sama OSO di Rosan yang sudah kaya raya saya tahu kekayaannya Rosan susah kita menghitungnya ngapain mikirin teman-temannya lagi yang sudah kaya raya mas dari sini jauh lebih kaya inilah saya kira kira-kira gitu mudah-mudahan ini ada resah peluang besar karena bukan tidak kerja tapi memang tempatnya tidak pas mungkin tempatnya dia di tempat yang pas ini kan dari beberapa bulan pemerintahan ini mungkin bisa belajar orang-orang seperti Mas Osan yang kapasitas itu mestinya yang bisa terutama di bangsa kita ini pandemi adalah kan ekonomi ekonomi ini lagi kita mau menahi dengan kabinet baru kena corona kemudian kapasitasnya sebagian teman-teman itu orang baik tapi tidak pas di posisi-posisi kementerian ekonomi yang mestinya melakukan ekspor menahan impor melakukan industrialisasi nah itu kan mesti harus cari orang yang tepat ya mudah-mudahan nah itu nanti akan kalau ada resah mas Rosan dan orang-orang yang tepat ya itu bisa membantu Pak Jokowi yang memang niatnya baik gitu loh bantu pemerintah memingatkan karena kebijakan-kebijakan pemerintah itu didapat oleh menteri-menteri yang kebetulan teman-teman kita saya sering ngomong mau dilaksanakan apa enggak ya pokoknya kita ngomong saya kira Mas Rosan juga demikian ya harus membantu pemerintah itu bukan dengan masalah masalah Pak Jokowi yang segera akan harus pemerintah ini untuk menyelamatkan bangsa kita ini saya kira itu dan Mas Fadil kalau Mas Terbikin ini kan dalam rangka itu juga dalam rangka ikut menelesaikan atau mencari solusi-solusi 60 yang sudah selenggarakan itu mungkin nanti bisa disumbangkan atau disalurkan melalui Mas Rosan atau langsung ke menteri-menterinya itu kalau Anda sudah bisa memberikan mungkin satu solusi persoalan-persoalan misalnya tadi stimulus enggak jalan terus kenapa ini enggak jalan kalau dari diskusi webinar itu kan macam-macam itu pendapatnya itu mungkin bisa disampaikan ke menteri-menteri dari hasil diskusi ini karena diskusi ini kan lebih terbuka lebih diskusurnya itu lebih lebih hidup nah dari sini bisa muncul yang mungkin Pak Jokowi enggak tahu saya kira hal-hal ini bisa dilakukan oleh Mas Fadil dan Mas Nur untuk kepentingan mengatasi persoalan bangsa yang begitu besar tapi kita harus optimis ya karena kita punya kekuatan sebenarnya punya kekuatan saya kira demikian mohon maaf kalau ada kata kalimat sama apa yang kurang berkenaan khususnya Mas Rosan itu udah kayak adik saya jadi kalau saya ngelitik itu udah lama hubungannya dan saya bisa konstitusi disini kayak gini saya kira nanti akan mendengar juga karena kemarin saya waktu diskusi sama Miss Bahun itu sudah nyampe ke Presiden lah itu betul karena sudah Bang Ical segala sudah ngutus seorang ini kok SB kok bicaranya kayak gini kenapa ini nah itulah kira-kira tapi kita masih ada harapan adanya Mas Rosan yang menjadi jembatan persoalan persoalan ekonomi kita ini dan sangat efektif lah kira-kira itu walaupun mungkin belum berhasil karena tadi madhab ya madhabnya Mas Rosan ini seperti kita-kita dunia real ya tapi ada madhab monetaris yang itu sangat rigid sehingga ya gak bisa jalan kalau gak bisa jalan mestinya apa ya apakah menterinya diganti ataukah mau kayak gini yang itu akan berakibat parah kalau ini tertunda semakin terpuruk kita ini harus ngedor lagi ini harus Mas ini kita ngedor Mas untuk kepentingan Pansan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan kami dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will back soon tetap update dengan konten lainnya salam